Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dari pihak Jaksa diberikan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh pihaknya BNN. Belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa. Masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak BNN. Tentu saksi-saksi kita sudah siapkan. Banyak sekali saksi ya. Termasuk yang teman-temannya yang lain ya. Yang 17 itu nanti akan jadi saksi semua. Dan seolah tak mau kalah, keluarga Raffi pun menaruh harapan besar bahwa tim kuasa hukum Raffi sudah menyusun strategi Jitu untuk menangki segala langkah BNN. Lantas, langkah apa yang sudah dipersiapkan hot masih tompul dan rekan-rekannya? Entahlah, masih butuh waktu untuk menguaknya. Yang pasti, pasca kalah dalam sidang pra-peradilan, diam-diam tim pengacara Raffi telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ahli pidana kepada pihak BNN. Saya tegaskan sekali lagi bahwa pra-peradilan itu bukan akhir dari segalanya. Itu proses awal. Pembelaan-pembelaan proses awal. Masih ada proses selanjutnya, tidak berakhir. Kita masih berupaya keras untuk itu. Kuasa hukum Raffi juga masih berjuang terus. Dan kita optimis keluarga. Ya, nomornya Raffi ya. Tentunya kita yakin dan kita percaya kuasa hukum Raffi. Hukum Raffi masih tompul, bisa membuat hitung hukum atau strategi hukum yang lebih gitu lagi mungkin di depan seperti apa. Kita juga sudah mengajukan untuk diperiksa ahli pidana kita oleh BNN. Kemarin kita sudah sampaikan dan BNN kan sampai sekarang belum memeriksa ahli pidana kita. Itu hak dari pihak Raffi. Nanti langkah hukum selanjutnya setelah diperiksa ahli pidana kita, kita akan coba kaji lagi. Upaya hukum lain apa yang bisa kita pakai? Apakah Raffi bisa dikategorikan pengguna menurut Undang-Undang Narkotika? Masih diperdebatkan karena metilon belum diatur. Ganja, urinnya negatif. Metilon saya katakan di sini sudah diatur dalam Undang-Undang. Ya, sudah diatur di dalam Undang-Undang di Lampiran 1, nomor 35, dan 39. Metilon adalah desain drug. Artinya ini drug desain baru gitu. Bukan sesuatu yang diketemukan baru, bukan. Tapi ini desainnya desain baru. Dulu bentuknya dalam bentuk pil. Sekarang dalam bentuk kapsul. Mau tak mau, pihak pengacara Raffi pun kembali mengulih kejanggalan di balik peristiwa penggerbekan di rumah Raffi pada tanggal 27 Januari lalu. Pasalnya, bukti yang dikantongi oleh tim kuasa hukum Raffi mengisyaratkan sinyal yang 180 derajat berbeda dengan sederet bukti yang diurai pihak BNN. Bahwa Raffilah pemilik dua linting ganja dan 14 butir metilon yang berhasil ditemukan. Tak pelak, misteri pun mencuat. Jika ada 17 orang yang tertangkap bersama di rumah Raffi, mengapa hanya Raffi yang dinyatakan memiliki barang haram tersebut? Jika kabarnya, sederah teman Raffi yang ikut tertangkap adalah konon anak-anak pengusaha serta pejabat penting, lantas benarkah jika Raffi telah menjadi kambing hitam? Di dalam handphone kan dibilang kita MDMA-kan malam ini. Faktanya, setelah dilakukan penggeledahan dan diakui oleh penyidik dari BNN, tidak ada MDMA yang ada metilon. Di dalam bunyi SMS itu tidak menyinggung sama sekali soal ganja. Tiba-tiba ditemukan ada ganja. Nah, nanti itu yang kita nilai. Apakah isi SMS itu mempunyai nilai pembuktian pada saat nanti di pengadilan? Pada saat mulai melakukan penggeledahan, itu Raffi, kemudian penyidik, kemudian ada Pak RT, itu selalu mendampingi. Nah, pada saat barang-barang bukti itu diketemukan di rumah Raffi, Raffi melihat sendiri. Tidak ada yang katakanlah Raffi tidak mengetahui bahwa itu tahu-tahu ketemu. Kayak semacam ilmu sulap, tahu-tahu, loh ini apa ini? Bukan, bukan seperti itu. Jadi pada saat melakukan penggeledahan, kemudian diketemukan barang-barang bukti itu, Raffi-nya ada. Raffi yang melihat sendiri disaksikan oleh Pak RT. Di dalam berita acaranya sendiri kan memang itu kan diakuin sebagai punyanya Raffi, gitu loh. Barang-barang itu punyanya Raffi, handphone, kemudian apa namanya itu tadi, kata-kala dua linting ganja, ada 14 putir metilon, gitu tadi kan. Raffi juga selama di dalam BAP, dia tidak menyebutkan bahwa itu punyanya si X, atau si B, atau si A, dia tidak pernah menyebutkan itu, gitu loh. Dia akuin memang itu punyanya dia, gitu. Yang pasti, hanya persoalan waktu sebelum misteri siapakah pemilik sebenarnya barang haram narkoba yang ditemukan di rumah Raffi Ahmad akan segera dibuktikan di meja hijau, menguak segalanya. Tak heran, jika sidang kasus narkoba Raffi itu akhirnya digelar juga nanti, tim kuasa hukum Raffi pun meramalkan sidang tersebut bakal bergulir seru. Ya pasti sangat seru, karena apa? Fakta persidangan sudah sangat jelas, kalau perkara itu nanti masuk ke pokok dan menilai alat bukti, kami sangat optimis Raffi tidak terbukti. Dari keterangan saksi yang ada di persidangan kemarin, jelas di situ disebutkan bahwa pertama, barang-barang itu yang ada di rumah Raffi, itu kan jelas di situ miliknya Raffi. Lepas apakah Raffi itu mengakui atau tidak, tapi dari transkrip pembicaraan, itu sudah sangat jelas kelihatan bahwa itu miliknya Raffi, bahkan Raffi pun yang, apa namanya, yang memerintahkan untuk menyiapkan racikan-racikan itu tadi. Kabar seru juga dituai mantan suami Tamara Blazeski, Tuku Rafli, yang pada hari minggu kemarin ternyata telah menikah kembali dan menggelar pesta resepsi. Pasca 6 tahun lebih bercerai dari Rafli, mungkinkah Tamara hadir dalam pesta pernikahan sang mantan suami? Simak terus was-was, jangan sampai ketinggalan kisah seru Tamara setelah judah berikut ini.